selamat menikmati ideologi Pancasila dalam pandangan Islam Pancasila adalah bagian ajaran agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan persamaan hak serta pengalaman agama dalam konteks bernegara mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti mengamalkan nilai yang telah diajarkan oleh agama Islam sebagai ajaran agama yang menerapkan bahwa hanya ada satu Tuhan yaitu Allah SWT dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa terdapat tepat mengingat bahwa Islam telah berkembang sebagai Nusantara penerapan ideologi Islam dalam Pancasila-sila pertama tidaklah mengandung makna menutup hak bagi pemeluk agama lainnya Islam mengajarkan hubungan baik dengan sesama manusia masuknya ini nilai Tawahid dalam ideologi bangsa Indonesia tidak menjadikan umat Islam memerangi umat lainnya karena umat Islam sangat menghargai dan menghormati umat beragama lainnya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat pada sila kedua yang menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan negara sifat yang wajib diteladani oleh manusia Indonesia yang menyatakan keadilan dan keberadaban sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia dengan konsep penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas nilai kemanusiaan sifat penghargaan Islam yang terdapat dalam ideologi Pancasila-sila kedua juga menghargai persaudaraan dan perdamaian tersebut dalam sila ketiga persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam, bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia semangat nasionalisme Indonesia yang beragam dan adanya nilai-nilai kesadaran bangsa melalui nilai yang terkandung dalam ajaran Islam mengutamakan basis ideologi yang kontruktif dalam Islam akan menjadikan masyarakat muslim Indonesia jauh dari semangat dan saling menghancurkan sebagai masyarakat beragam maka setiap komponen bangsa menyadari bahwa setiap masalah dihadapi dan diselesaikan melalui mekanisme musyawara prinsip-prinsip musyawara sangat diutamakan dalam ideologi permusyawaratan rakyat yang terdapat dalam sila keempat Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahan umat dan dengan demikian bahwa Islam mengutamakan musyawara dan kerja sama kontruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan nilai-nilai ideologi melalui proses bermusyawara dalam penyelesaian setiap masalah melalui masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia musyawara dalam negara hukum Pancasila menghendaki adanya sebuah hikmah atau pemahaman dan sekaligus kebijaksanaan sosial dan ekonomi bangsa menjadi titik kembali kepada ideologi bangsa yaitu menjadi titik yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima keadilan sosial berkaitan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan Islam bentuk masyarakat berkeadilan keadilan sosial adalah tujuan terciptanya keadilan dalam Islam konsep keadilan sosial dalam Islam juga berbeda dengan keadilan dalam sistem sosialisme keadilan sosial dalam Islam memiliki basis tawuhid basis tawuhid dimana Allah SWT sebagai maha pencipta yang menciptakan segala benda dan kesejahteraan umat manusia jika diruntut keadilan sosial Islam dengan Pancasila sila kelima maka sila pertama Pancasila atau tawuhid mewarnai setiap sila maka sebagai bangsa kita meyakini bahwa harta yang kita peroleh adalah kerunia dari Tuhan yaitu Tuhan yang Maha Esa dan untuk itu kekayaan negara harus dirasakan oleh setiap warga bangsa negara Indonesia sekian dari saya kurang dan kurangnya mohon maaf bila hitopiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih